ini saya lihat video ini video kokosaksu Indonesia Niatan tersebut tidak pernah terlaksana. Dan warna lama Power Rangers bisa kembali melancarkan aksi epicnya di televisi kita. Kalau apa saja, mari kita simak 5 season Power Rangers yang seharusnya menjadi season terakhir versi Tokofex Indonesia. Mighty Morphin Power Rangers Season Pertama Ya, benar sekali. Season pertama ini memang direncanakan akan menjadi season adaptasi Super Saiyan pertama sekaligus yang terakhir. Mengapa bisa demikian? Berikut penjelasannya. Pada mulanya, Saban Brands yang saat itu masih bernama Saban Productions ini berencana menggarap season Z-Ranger ke versi Amerika tersebut hanya sebanyak 40 episode. Artinya, 10 episode lebih sedikit daripada versi Jepangnya yang berjumlah 50 episode. Dan episode yang dimaksud adalah Doomsday Part II, di mana merupakan episode ke-40 yang dimaksud. Mata dari itu, ada adegan wali kota Angel Groove yang memberikan semacam penghargaan kepada Jason dan kawan-kawan dalam sebuah acara seremonial. Bahkan Zordon pun memberikan pilihan kepada para Rangers untuk kembali ke kehidupan normal mereka atau tetap hidup sebagai Power Rangers. Itu merupakan bagian yang mengisyaratkan perpisahan bagi remaja berat itu tersebut. Karena season ini direncanakan memang akan disudahi segera. Bahkan uniknya, pada penulisan awal naskah Doomsday ini, Rita dan para anggotanya dikisahkan kembali di segel seperti yang ada di episode terakhir Z-Ranger. Namun, karena tingginya rating penonton Mighty Morphin saat itu, ditambah banyaknya permintaan untuk kembali menampilkan Tommy Oliver karena anak-anak saat itu sangat mengidolakan Green Ranger tersebut. Maka season ini kembali dilanjutkan sebanyak 60 episode. Dengan menggunakan sisa footage Z-Ranger, ditambah lagi dengan footage baru yang disebut Z-YouTube. Apa itu Z-YouTube? Nanti akan kita bahas di next video. Power Rangers Zio Siapa sangka kalau Zio juga direncanakan untuk menjadi season Power Rangers terakhir? Season yang mengudara di tahun 1996 sampai awal 1997 ini mengadaptasi Choriki Sentai O'Ranger di mana pertama kalinya para rangers berganti kostum dari Mighty Morphin yang sudah ada selama 3 season berturut-turut. Saban pun bertaruh banyak hal pada season tersebut. Sebab Mighty Morphin season kedua dan tiga memang banyak sekali masalah dan Zio adalah harapan terakhir bagi mereka semua. Pada episode Good As Go, yang merupakan episode terakhir season ini, ada beberapa pertanda yang memperlihatkan jelas bahwa Zio memanglah musim terakhir bagi seluruh warah laba ini. Yang pertama, perpisahan Tommy dan Jason di akhir segmen, serta Kat dan Tommy yang terlihat berganda dengan tangan. Hal itu mengisyaratkan bahwa mereka akan kembali ke kehidupan nyata sebagai manusia biasa. Yang kedua, ada pula adegan perpisahan book dan school kepada Lentan Stone. Mereka mengatakan bahwa mereka memutuskan untuk bekerja sebagai detektif swasta yang bertugas di Perancis. Hal itu merupakan foreshadow dan season spin-off yang berjudul detektif book and school, yang merupakan proyek sahabat lainnya, walaupun kemudian serial tersebut dibatalkan. Mengapa? Karena secara mengejutkan, rating Zio mengalami pelonjakan yang cukup luar biasa jika dibandingkan dengan dua season Mighty Morphin sebelumnya. Ditambah penjualan mainan seri ini juga bisa dibilang memuaskan, sehingga season ini bukanlah season terakhir bagi Power Rangers series. Karena di tahun 1997, season Power Rangers Turbo kemudian disiarkan dengan kontrak baru bagi podcast member Zio, di mana Jason, David, Frank, dan yang lainnya sudah menandatangani kontrak 19 episode pertama untuk Turbo. Maka dari itu, ada pergantian cash di episode tersebut, karena memang sudah direncanakan bahkan sejak awal. Power Rangers In Space Akan tetapi siapa sangka pula kalau season Turbo juga tidak lepas dari banyak masalah serius, mulai dari continuity yang rusak, produksi yang low budget, dan lain sebagainya. Maka dari itu, mereka berinisiatif untuk menjadikan season selanjutnya, yakni In Space, sebagai season terakhir sama seperti Zio. Namun bisa dilihat, bahwa In Space merupakan musim Power Rangers yang digarap dengan sangat serius. Budget yang dikelotorkan pun jauh lebih besar. Atensi dari para penonton anak-anak pun bisa dibilang cukup luar biasa. Apalagi karena ceritanya yang memang sangat menarik. Dengan sentuhan drama percintaan, drama keluarga, dan lain sebagainya. Pembuat season ini digemari oleh banyak penonton anak-anak, bahkan hingga remaja, pada saat penayangannya tersebut. Walaupun awalnya, Saban juga masih sangat pesimis dengan season In Space ini. Dan direncanakan untuk disudahi setelah episode terakhirnya. Maka dari itu, pada double episode Countdown to Destruction, diperlihatkan pertempuran besar yang melibatkan seluruh alien C-Dog Specter melawan para Rangers. Bahkan juga, ada beberapa cameo veteran Ranger-Ranger seperti Alien Rangers, Blue Centurion, dan juga Phantom Ranger. Dan tidak ketinggalan, kematian Zordon di tangan Andros atas permintanya sendiri, agar energinya dapat memurnikan seluruh kekuatan jahat yang ada di alam semesta. Dan sekali lagi, season yang seharusnya menjadi season final tersebut, justru mendapat rating yang sangat bagus, dan dianggap sebagai penyelamat franchise ini. Serta menjadi season terbaik untuk Power Rangers, bahkan hingga hari ini. Bukti lain yang memperkuat hal tersebut, juga ada di saat yang sama. Karena ada serial Saban lain, yang berjudul Mystic Night of Tyrnanog. Yang saat itu, direncanakan akan berlanjut ke season 2-nya pada tahun 1999. Namun hal tersebut dimatalkan, sebab Saban ingin menggarap season Power Rangers terbarunya, yang berjudul Power Rangers Lost Galaxy. yang digadang-gadang sebagai season Power Rangers dengan budget termahal yang pernah ada, bahkan sampai saat ini. Kenapa tak muncul ke saja Power Rangers itu? Power Rangers Wild Force, season ini juga merupakan salah satu season terfavorit bagi anak-anak, walaupun memiliki keidentikan plot yang sama dengan versi Jepangnya, jadi Gow Ranger. Namun itu, tidak pernah melukai seri ini sama sekali, dan tetap menorehkan kesuksesan yang tidak terduga. Ada banyak perpindahan yang terjadi dalam season ini, karena terjadi pengakuisian pada pertengahan season, jadi dari Saban Productions kepada Disney. Channel penayangannya pun diganti, dari semula di Fox Kids, berpindah menjadi emisi Kids, tepatnya pada episode ke-27, menjadikan Wild Force sebagai season garapan Disney pertama, dan mungkin sekaligus terakhir untuk selamanya. Mengapa demikian? Karena pada saat itu, Saban sudah berencana untuk menyudahi Power Rangers sama seperti sebelum-sebelumnya. Maka dari itu, episode terakhir Wild Force diberi judul The End of Power Rangers. Namun Disney, yang sudah mengakui sisi Wild Force di pertengahan season tersebut, punya rencana lain, yakni tetap melanjutkan season terbarunya di tahun selanjutnya. Itu semua lantaran Wild Force, mendapat anggapan yang luar biasa positif dari berbagai kalangan. Tidak hanya penonton anak-anak, bahkan juga penonton remaja dan dewasa, yang tentu saja menyukai serial ini. Dan saat itulah, terjadi rencana pemindahan lokasi syuting dari Los Angeles, California, Amerika Serikat, menjadi berpindah ke Auckland di daerah Selandia Baru. Menjadikan Wild Force sebagai season terakhir yang syuting di Amerika Serikat. Maka dari itu, terlihat banyak sekali perbedaan nuansa Wild Force dengan Ninja Storm yang sudah sepenuhnya digarap oleh Disney. Mulai dari segi kecerahan gambar, plot cerita, special effect, segi pengambilan gambar, dan lain sebagainya. Dan Disney, tidak hanya melanjutkan warisan budaya franchise ini, namun juga mengubah wajah Power Rangers ke era yang baru. Power Rangers RPM Dan yang terakhir adalah season terkelam yang pernah ada di warah lama ini. Dan hal itu juga jelas menggambarkan bagaimana season ini memang direncanakan sebagai season yang paling akhir dari yang pernah ada. Seperti yang pernah kita ulas bahwa RPM, merupakan season adaptasi dari engine sentai Go-Ojer, di mana terdapat banyak sekali perbedaan mendasar dengan versi Jepangnya tersebut. Maka dari itu, tidak begitu banyak footage Go-Ojer yang digunakan di sini. Dan itu merupakan tantangan berat bagi season ini, terutama bagi sang sutradara, sekaligus stand koordinator, yaitu Koichi Sakamoto. RPM berlantarkan di dunia post-apocalypse, di mana bumi telah dikuasai oleh ras mekanikal bernama Vajix, yang tentu saja memaksa manusia yang tersisa untuk hidup berlindung di balik sebuah kota kubah bernama Corinth City. Nuansa dewasa pun juga kerap ditampilkan di sini, seperti penjara, mafia, militer, virus komputer, dan aspek-aspek berat lainnya. Akan tetapi, tetap punya sisi komedi yang bisa menggelitik penonton. Dialog-dialog yang dilontarkan pun sangat enjoyable. Bahkan yang bukan fans Power Rangers pun bisa menikmati tiap detail tersebut. Semua itu merupakan langkah berani Disney karena memang RPM merupakan season terakhir yang mereka garam, sekaligus menjadi season terakhir sepanjang masa. Maka dari itu, nuansa kiamat atau kehancuran dunia menjadi menu utama dalam serial ini. Akan tetapi, pada tahun 2010 setelah RPM tamat, Samad Prince kembali membeli franchise ini, sekaligus mempersiapkan season terbarunya untuk tahun berikutnya, jadi Power Rangers Samurai. Maka dari itu, pada tahun 2010 tidak ada serial Power Rangers yang mengudara, kecuali versi remastered dari Mighty Morphin Power Rangers season pertama, sebab saat itu, Samad masih sibuk mempersiapkan Samurai, serta mencari celah untuk melanjutkan continuity yang Disney telah kreasikan sebelumnya. Sekian ulasan. Kenapanya macam itu je lah. Hmm, sehat, itu akan dibuat tadi. Power Rangers harap Power Rangers takkan habis sebab saya sabungan ini masih ada. Okey, itu saya cakap. Sekarang tu, sekarang tu. Jangan lupa tekan pesan setiap, jangan lupa cari channel YouTube ni lah. Sebab dah lama tak buat diri, dan dah lama tak tengok. Bye.